selamat menikmati nah kemudian langsung saya buka cop headnya menggunakan kunci 10 ring pas ataupun kunci 10 ring nah karena teman-teman bisa lihat sendiri di video-video sebelumnya ini motor baru jalan 1800 km tapi sudah banyak rembesan oli dan hampir netes ke lantai ya di bawah genelpet pun banyak nah ini salah satunya di bagian o-ring headnya juga itu mungkin terlalu kekecilan ataupun casting copnya itu mungkin kurang baik nah kemudian langsung kita bongkar bagian water pumpnya kita buka dulu selang injektor ya bawah 10 nya ini supaya tidak menghalangi ya teman-teman karena lumayan sedikit ribet juga ini bongkar water pumpnya ini aduh sangat membagongkan sekali ya nah kemudian tinggal kita tekan klipnya seperti ini nah oke ini sudah terlepas nah dan di bagian headnya pun tadi copnya ada semacam bracket 2 biji ya kita lepas menggunakan kunci 8 juga kemudian di bagian cop head juga kan ada semacam bracket ya bracket itu untuk sensor O2 kemudian untuk kabel-kabel lainnya kita lepas menggunakan kunci 8 kemudian untuk kabel bodinya dari klipnya kita lepas-lepaskan dulu ya nah seperti ini kemudian di bagian water pumpnya kan itu ada baut 10 ya yang terjangkau bisa menggunakan kunci 8T sedangkan yang tidak terjangkau bisa kita gunakan kunci ring pas 10 ya nah kita lepaskan saja bautnya itu ada 3 biji ya yang nempel ke bagian headnya kalau yang 4 itu enggak perlu dibuka karena itu nyatu sama water pumpnya sendiri kemudian selang-selangnya kita lepaskan soket-soket kita lepaskan juga ya soket di throttle body kemudian soket ECT itu kan enggak bisa dilepas ya kalau enggak dibuka bracketnya dulu teman-teman karena tangan saya itu enggak bisa menjangkau si soketnya itu enggak bisa terjangkau jadi harus dibuka dulu ini bracketnya ya nah bracketnya kita lepas dulu menggunakan kunci 10 ya jadi banyak banget yang dibukanya ini sedikit repot juga nah oke setelah terlepas ini si bautnya tinggal kita lepaskan lepaskan soketnya ya tuh udah lepas tahan aja seperti ini congkel menggunakan obeng min sambil tekan nah udah terlepas nah kemudian tinggal apalagi ini ya setelah ini nah setelah ini tinggal kita buka selang radiator nih harusnya pakai wadah ini namun enggak ada wadah ini saya nih nah kita lepas klemanya kita congkel dikit-dikit hati-hati jangan sampai patah radiatornya ya karena rawan patah ini jadi harus berhati-hati nah seperti ini kalau mau dibuka aja dulu radiatornya saya juga nanti buka radiatornya ya nah oke yang atas sudah terlepas kemudian tinggal yang bawah klemanya tinggal gunakan tangan aja seperti ini ya nah setelah kendor baru kita congkel menggunakan obeng plus ataupun obeng min nah menggunakan obeng plus disini juga bisa menggunakan obeng plus ya tuh harusnya sediakan wadah ya namun enggak apa-apalah enggak ada wadah juga ini nah baru kemudian tinggal kita lepaskan ya di bagian water pump nah jadi yang kita buka itu cuma 3 biji yang bawah ini enggak usah tuh yang nempel ke bagian blockheadnya saja nah bisa terjangkau pakai kunci 10 ya kemudian yang tidak terjangkaunya jangkaunya pakai kunci ring pas 10 ring pas nah ataupun pakai kunci ring juga bisa lah ya nah setelah ini pas saya bongkar itu malah mentok rangka si water pumpnya ya jadi enggak bisa dibuka teman-teman jadi terpaksa saya harus buka bagian radiator dulu supaya ada leluasa kemudian setelah radiator dibuka pun sama saja ini si water pump mentok mentok rangka jadi enggak bisa dibuka ke kanan jadi rada heran saya disini ke kanan enggak bisa ke depan enggak bisa nah jadi saya harus buka shocknya dulu nah shocknya saya turunin seperti ini kemudian radiator saya buka yang tadinya niatnya saya enggak mau bongkar semuanya tapi ya terpaksa harus bongkar ini karena rada-rada susah ini jadi enggak bisa ngejangkau bagian water pumpnya ini saya nah kemudian rada angkat seperti ini ya angkat tuh mesinnya ke atas nah sambil kita tarik ini karena tadi itu ketika standar 2 biasa itu mentok teman-teman enggak bisa dibuka itu mentok rangkanya nah sekarang kan udah bisa terlepas ya tuh nah udah terlepas seperti ini dan harus juga berhati-hati ya berhati-hati nah kemudian setelah lepas baru kita selangnya agak dipelinting sedikit nah oke perlahan sudah bisa kita lepaskan bagian water pumpnya kemudian ada o-ring ya o-ring 2 biji atas dan bawah nah kemudian tinggal kita bongkar saja bagian water pumpnya ini karena kan ada masalah rembesan oli bukan oli air radiator nah itu penyebabnya dari sini entah itu castingnya yang jelek ya ataupun o-ringnya yang terlalu kekecilan jadi ada rembesan oli ya bukan oli air radiator nah dan setelah saya cek juga di bagian o-ringnya ini o-ring baru kok melar seperti ini ya padahal ini tidak terkena bensin tidak terkena apapun ya tuh dia gak pas di bagian dudukan water pumpnya tuh dia kayak kebesaran seperti itu ya nah nanti caranya saya lem saja karena meskipun diganti juga ya diganti o-ringnya ini di forum itu masih ada yang masih rembes setelah diganti jadi saya biar gak dibongkar pasang bongkar pasang yaudah kita kasih lem saja kita kasih lem tribone yang tipe sealer seperti ini nah jadi lem ini nantinya jadi karet ya bukan mengeras jadi usahakan pakai lemnya lem sealer jangan yang encer nantinya mengeras jangan ya kan itu lem itu ada beberapa macam ada yang tribone sealer ada yang tribone encer juga ya nah saya gunakan tribone yang tipe sealer seperti ini jadi karet yang melar tadipun tidak melar tuh bisa teman-teman dilihat sendiri tadi kan melar setelah pakai lem itu gak bakalan melar-melar teman-teman nah sampai rata seperti itu ya sampai pas dijamin gak bakalan ada air radiator yang rembas pokoknya ini masalahnya dari o-ring-o-ringnya ada bocoran oli ada bocoran air radiator seperti itu teman-teman kemudian disini juga kita kasih dikit aja jadi jangan terlalu banyak-banyak ya kasih lemnya asal totol aja asal totol jadi jangan sampai nambruk kayak tai munding gak usah ya nah totol-totol aja seperti ini aman teman-teman apakah terjadi masalah tidak lah aman ini apakah menyumbat jalur waterjack tidak karena ini nanti mengeras mengaret tidak tidak bakalan hilang itu tidak bakalan hilang teman-teman karena nantinya jadi karet ini si lemnya nah kita pasang bosnya lagi ya baru tinggal kita pasangkan nah disini ratakan lagi pastikan jangan sampai melar lagi kalau melar kayak tadi saat dipasang nantinya terjepit jadinya tetap bocor teman-teman nah oke kemudian tinggal kita pasang ya nah pasangkan lagi nah kalau buat teman-teman yang mau diklaim ke ahas ya klaim aja kalau saya enggak lah saya oleh gratis aja enggak diambil servis gratis enggak diambil saya buat apa ngambil servis gratis saya juga bisa nyarpis nah oke setelah dikencangkan ya keempat bautnya tinggal kita rapihkan aja lem-lemnya nah kemudian nah orang ini juga masalah banget nih orang ini masalah kenapa masalahnya jadi rembes oli kemarin motor saya rembes oli dari sini nih dari sini dan dari cophead nah kita kasih lem aja bagian sealnya kemudian langsung kasih lem juga sesukupnya disini ya supaya enggak terjadi rembesan tenang aja enggak bakalan terjadi masalah lah ini motor saya motor saya juga dicoba seperti ini karena enggak bakalan nyumbat jalur oli enggak bakalan ya jadi tenang saja nah kemudian di bagian sininya kita kasih lem juga nih kasih lem pokoknya oring-oringnya saya kasih lem lah cuman lemnya sedikit aja asal oles aja nih seperti ini supaya mudah masukinnya juga jadi licin gitu kemudian permukaan ataupun celah-celah kecil bisa tertutup dengan lem shiller ini nah oke ini sudah tinggal kita pasangkan lagi ya nah secara pemasangannya seperti ini hati-hati oring yang duanya itu jatuh ya nah yang yang saya pun jatuh satu nih jatuh satu saya pasangkan lagi nah oke kita paskan seperti ini masukin dulu ke dalam nah karena enggak bisa langsung dipasang ini untuk topnya karena saya enggak ubah ya jadi udah biarin aja jadi saya enggak putar-putar tadi kalau misalkan udah diputar-putar tinggal topin aja gampang kok tinggal lihat tandanya aja ada segitiga itu kemudian posisi kipas di top saja kalau saya kan ini enggak diputar-putar water pumpnya jadi tinggal pasang aja seperti ini nah oring-oringnya jangan sampai jatuh ya yang dua atas dan bawah nah setelah ini setelah pas seperti itu kita harus angkat ini mesinnya juga karena itu mentok teman-teman jadi enggak bisa masuk tuh ya jadi kita harus pas-paskan saja jadi patokannya kita lihat dari lubang water jacket atas dan bawah nah setelah pas seperti ini tinggal kita angkat angkat mesinnya nih jadi sedikit repot ini teman-teman nah karena itu mentok mentok ke bagian termostat nah kita angkat mesinnya nih lihatin saya angkat mesinnya dia bakalan ngepas meskipun saya otak-atik ini tetap saja ini enggak bakalan masuk karena masih mentok tuh kan setelah saya angkat nih ih kok nah saya angkat tuh baru dia bisa masuk teman-teman karena dia enggak mentok tuh oke udah udah masuk udah pas ini udah pas banget ini oring di bawah enggak jatuh udah masuk semua ke bagian headnya kemudian tinggal kita pasang aja baut-bautnya nah oke udah saya kencangin baut-bautnya untuk mempercepat waktu kemudian tinggal kita pasang copheadnya sama nah untuk pemasangan cophead copheadnya pasangkan dulu baut seblekernya ya kalau enggak dipasangkan itu enggak bakalan masuk juga jadi pasangkan dulu baut sebleker kemudian tinggal kita pasangkan copheadnya kemudian tinggal kita kencangkan nah setelah kencang semuanya bracket-bracket sudah saya pasangkan soket-soket Udah saya pasangkan Kabal udah nge-clip lagi ke bagian bracket-bracketnya Semuanya selang injektor udah saya pasangkan Selang awal udah saya pasangkan Nah jadi mudah sekali lah Proses pembongkaran Pemasangan sebalik dari pembongkaran Tinggal kita pasang cover radiator Kita pasangkan dulu covernya Kemudian radiatornya Nah kemudian tinggal kita pasangkan Seperti biasa ya Nah seperti ini Oke udah pas Kemudian tinggal kita pasang Baut-bautnya Kelemanya kita pasangkan lagi ke posisi semula Supaya tidak terjadi rempesan-rempesan lagi ya Kencangkannya secara merata Jangan satu-satu Supaya bautnya bisa masuk semuanya Dan usahakan baut-bautnya jangan tertukar Ya bautnya jangan tertukar Dan jangan sampai tersisa Apalagi Kalau kurang lebih bagus lah Kalau kurang mungkin ada yang ngambil Tapi kalau lebih kan nantinya bingung teman-teman ya Dari mana bautnya Nah oke setelah terpasang semuanya Kemudian tinggal kita sediakan air radiator Untuk Untuk selang dari tangki cadangan Kita pasangkan ke radiatornya ya Kemudian kita buka Tutup radiatornya menggunakan kunci 10T bisa Kunci 10 shock juga bisa Kemudian air radiatornya pakai Yamaha ini saya Karena menurut saya lebih bagus Yamaha daripada Honda Kalau lebih bagus lagi pakai iPhone ya Karena untuk harganya 40 ribu ini Satu liter Kalau Honda kan yang 500 mili gitu ya 17 ribu Nah oke Kita masukkan airnya Kemudian hidupkan motornya teman-teman Nah udah hidup ini Sambil kita lihat sirkulasi air radiatornya dulu Jangan ditutup dulu ya Jangan ditutup Sambil kita cek Cek semua udah terpasang ini teman-teman ya Udah terpasang nih Tinggal kita isi lagi Kalau kosong isi kosong isi gitu Setelah itu tinggal kita tutup aja Nah air radiatornya tutup Nah ini motor sudah selesai Karena saya kepotong Tadi maghrib ya buka puasa Sekarang udah beres Udah saya test drive Ini saya hidupkan kurang lebih 1 jam Udah mantap Ini gak ada kebocoran lagi nih teman-teman Nah jadi seperti itulah teman-teman Keribetan untuk bongkar water pumpnya Ini versi saya mungkin ada yang lebih cepat lagi Dari video ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dari video ini